Jokowi, pemindahan ibu kota ke IKN bukan gagasan saya. Dikutip dari viva.co.id, Rabu, tanggal 22 Februari tahun 2023. Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, menghadiri acara pembukaan Muktamar 18 PP Pemuda Muhammadiyah tahun 2023 di Balikpapan, Kalimantan Timur pada hari ini Rabu, tanggal 22 Februari tahun 2023. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi sempat berbicara mengenai pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Jokowi mengungkapkan bahwa pemindahan ibu kota negara ini bukan semata-mata gagasan dan keinginannya saja. Melainkan keinginan untuk memindahkan ibu kota negara sudah direncanakan sejak Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno. Perlu saya ingatkan bahwa kita pindah ke ibu kota Nusantara ini. Juga ini bukan gagasan saya, enggak. Ini sudah sejak Bung Karno tahun 1960. Bung Karno sudah akan memindahkan ibu kota Jakarta itu ke Kalimantan, yaitu di Palangkaraya, kata Jokowi. Dalam sambutannya di acara pembukaan Muktamar 18 PP Pemuda Muhammadiyah, Rabu tanggal 22 Februari tahun 2023. Setelah dilakukan kajian, ternyata lokasi yang dianggap tepat untuk memindahkan ibu kota negara yaitu di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Jokowi mengatakan, Indonesia adalah negara besar dan sebagaimana negara besar lainnya, sudah hal yang wajar mempunyai dua kota besar untuk pemerintahan dan juga sebagai pusat bisnis. Saya cerita sedikit Indonesia ini negara besar, negara besar. Jadi kalau Amerika memiliki New York dan Washington DC, Australia memiliki Melbourne dan Sydney, kenapa Indonesia tidak memiliki Jakarta dan memiliki Nusantara, kata Jokowi. Namun, kepala negara menegaskan bahwa alasan utamanya bukan itu. Pemindahan ibu kota dilakukan agar pembangunan di tanah air dapat dilakukan secara merata. Tetapi alasan pokoknya adalah pemerataan. Bapak ibu bisa bayangkan, negara kita ini memiliki 17.000 pulau. Tetapi satu pulau yang namanya Pulau Jawa, itu memiliki PDB ekonomi 58% ada di Jawa, kata Jokowi. Kepadatan penduduk juga telah terjadi di Jawa, di mana dari jumlah penduduk yang ada di Indonesia, sebesar 56% penduduk ada di Pulau Jawa. Betapa sangat padatnya Pulau Jawa, sehingga memerlukan yang namanya pemerataan pembangunan, tidak Jawa sentris, tapi Indonesia sentris, kata Jokowi. Warga IKN Demo tuntut ganti rugi lahan, Jokowi tawarkan opsi ini. Dikutip dari CNN Indonesia, Jumat, tanggal 24 Februari tahun 2023. Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, merespons demonstrasi warga ibu kota negara, IKN, Nusantara yang menuntut ganti rugi lahan di kawasan inti pusat pemerintahan, KIPP. Jokowi mengaku telah mendengar keluhan warga, dia telah meminta Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono untuk menangani urusan itu. Kemarin sore sudah saya bicarakan dengan Pak Bambang bahwa jangan sampai masyarakat dirugikan, kata Jokowi di KIPP IKN Nusantara, Kamis, tanggal 23 Februari tahun 2023. Jokowi menyebut, ada beberapa opsi penggantian lahan warga. Selain penggantian materi, ada opsi penggantian dengan lahan di lokasi lain. Saya kira ada beberapa opsi, pilihan lain sehingga masyarakat tidak merasa dirugikan, ujarnya. Sebelumnya, warga Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur memprotes harga ganti rugi lahan di IKN Nusantara. Mereka mempermasalahkan besaran ganti rugi yang berkisar di angka Rp150.000 sampai Rp300.000 per meter persegi. Mereka meminta bertemu dengan Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono untuk membicarakan hal ini. Kami pasang sepanduk sebagai aspirasi terkait ganti rugi lahan. Kami anggap nilai ganti rugi dari pemerintah terlalu murah, ucap salah satu warga Kelurahan Pemaluan Paulus Duma di Penajam, Sabtu, tanggal 18 Februari tahun 2023, dilansir Antara.